Pemkap Puan Progo menyiapkan 250 tanki air bersih dalam rangka menanggulangi krisis air bersih yang kerap melanda sejumlah wilayah di musim kemarau. Anggaran untuk bantuan air bersih ini bersumber dari APBDDY. 250 tanki akan disalurkan secara bertahap kepada masyarakat, mulai awal Agustus sampai dengan Oktober mendatang. Jika sebelum Oktober bantuan tidak mencukupi, maka Pemkap akan berupaya menggunakan dana APBN untuk menambah dropping air bersih. Sembari menunggu pengajuan dropping dari warga masyarakat, hingga saat ini, Dinas Sosial ataupun BPBD Keluan Progo masih terus melakukan pendataan terhadap lokasi yang rawan terdampak kekeringan. Untuk anggaran dropping air itu, di BPBD ada anggarannya di BKAD melalui BPKAD sejumlah 80 juta sudah kita persiapkan. Namun dengan persiapan itu kita sekarang ini saat ini baru mengajukan permohonan SK siaga darurat musim kemarau atau kekeringan. Masyarakat sudah kita naikkan, kita tinggal menunggu proses SK siaga darurat. Setelah itu nanti kita juga terkait dengan dropping air, kita masih menunggu dari permintaan warga. Karena memang syarat untuk pencairan dana bank sos untuk dropping air yang ada di BPKD, di BPKAD itu, harus ada permohonan-permohonan dari warga. Berdasarkan hasil penyaluran air bersih pada tahun lalu, setidaknya ada sebanyak 8.316 jiwa yang tersebar di 8 kapanewon terdampak kekeringan. 8 kapanewon tersebut meliputi Samigaloh, Kalibawang, Kokap, Pengasih, Kirimulyo, Panjatan, Lendah, dan Sentolo.